Mie Celor Jangan sampai gosong ya Femmes, aduk terus hingga bumbu matang dan harum. Masukkan santan dan aduk kembali hingga bumbu tercampur sempurna. Santan menjadi bahan utama yang sering ditemui pada masakan semenanjung Melayu, mulai dari Aceh hingga Lampung Femmes. Santan kaya akan protein yang memberikan rasa gurih dan sedap dengan alami. Santan juga baik untuk kesehatan karena kaya dengan kandungan mineral dan vitamin. Selain itu, santan juga merupakan sumber lemak baik untuk tubuh karena termasuk lemak tak jenuh. Sambil diaduk hingga matang, jangan lupa tambahkan garam dan gula biar rasanya makin pas. Kalau aroma harum masakan mulai semerbak, tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan agar kuah lebih kental. Kandungan amilopektin atau zat pati pada maizena akan menyerap cairan, sehingga kekentalan pada kuah meningkat. Sambil menunggu kuah matang dan mengental sempurna, kita siapkan mie kuning dan tauge. Siram mie dan tauge dengan kuah tadi ya, Femmes. Lalu tambahkan daun kucai, bawang goreng, dan udang rebus sebagai toppingnya. Mie celor buatan sendiri siap banget untuk disajikan. Femmes, kalau agak malus bikin ya, kalian bisa mampir kemarin nih. Mie celor legendaris di Pasar 26 Ilir, Jalan Ahmad Dahlan, Kota Palembang. Mie celor di sini sudah ada sejak tahun 1953 dan menjadi primadona di Kota Palembang. Tempat makan ini buka sejak pagi dan mulai ramai saat jam makan siang, Femmes. Cara menyajikan mie celor mirip dengan mie kocok Bandung. Satu takaran mie dan tauge dimasukkan dalam wadah kaleng berlubang seperti ini. Jika mie dan tauge sudah matang dan layu, artinya siap disajikan. Tambahkan kuah kental yang khas ini ya, Femmes. Menurut pemilik kedai ini, kuah mie celornya terdiri dari santan, bumbu, dan kuah kaldu udang. Bikin rasanya makin lezat dan lemak nih, Yan. Lalu tambahkan topping berupa irisan telur ayam, bawang goreng, daun kucai, dan terakhir irisan udang rebus. Makin lezat dan nikmat, jadi gak sabaran untuk mencicipi, Femmes. Menurut warga Palembang, emang di sini sih tempat paling otentik untuk menyantap mie celor? Karena rasa dan kualitasnya sudah terjaga selama puluhan tahun. Satu porsi mie celor harganya Rp22.000, Femmes. Dalam satu hari, warung ini bisa menghabiskan hingga 100 kg mie. Gak cuma mie celor, Femmes. Ada juga makanan khas lainnya yang bisa kalian icip di sini. Namanya laksan. Laksan berbeda dengan lakso atau laksa ya. Laksan adalah makanan dari turunannya pempe, Femmes. Laksan terbuat dari tepung dan ikan semacam pempe lenjer, yang ukurannya panjang, tapi teksturnya lebih lembut. Laksan dihidangkan dengan kuah kuning yang terbuat dari santan. Jadi masih cocok di santap untuk sarapan. Mantap!